Pemerintah Kabupaten Karawang mulai 6 Mei 2020 telah menerapkan pembatasan sosial berskala besar. Petugas gabungan dari TNI Polisapol PP hingga instansi pemerintah setempat pun melakukan penyekatan dan tindakan di sepanjang Jalan Tuparek, Karawang. Dari pantauan badar TV masih ada para pengendara yang tidak memakai masker, serta pengemudi mobil pribadi yang masih duduk bersebelahan. Bahkan masih banyak toko non-kebutuhan pokok terlihat masih berjualan. Menurut pengakuan salah satu pedagang non-sembako, Taufik, sebelumnya belum ada sosialisasi dari pemerintah setempat mengenai kebijakan seluruh toko non-sembako untuk tutup selama masa PSBB. Yang kan sudah ada sosialisasi saat itu? Belum ada sosialisasi. Ini baru sekarang kan? Oh baru sekarang justru? Sementara itu selama PSBB pasar tradisional maupun pasar modern yang menjual kebutuhan pokok, diperbolehkan beroperasi dengan mengikuti protokol air kesehatan yang ada.